Jalanin direk, jalanin raketok Loh Jalanin raketok, sumpah Ya ampun ini mobil truknya Bisa-bisa jalurku diambil Oke teman-teman, hari ini kita berada di CLS Jalur Nintaselatan Nah, kita akan mereview jalan belakang pabrik gula Jadi di belakang pabrik gula Jalan ini ada sebuah jalur yang gede banget Jalurnya apa ya namanya, kurang tau sih Pokoknya kita bisa dari situ sampai ke Tegalsari Sampai kejajak juga bisa Ini latar ikut tinggal 25 Tidak tau, mau gak ya Sore lor Jadi suasananya itu Oh, itu dia pabriknya Nah, di belakang itu ada sebuah jalan Mantep banget Tidak ada orang yang tahu jalan ini Truk tebu masuk Truknya masuk sini Jadi ini ya, pabrik gula terbesar di Banyuwangi, Jawa Timur Kita lurus Nanti ada perempatan, pertigaan, belakang kiri Oh, ini Ini kan? Oh, ini bukan Ini masih pabrik gula, bro Ini masih pabrik gula Ini loh, lihat loh Masih pabrik gula ini Oh, itu Oh, itu ada mobil truk itu Jadi kita lewat situ, bro Nah, ini Nah, ini dia teman-teman Jalanya, bukan ini Kita berpacu dengan waktu loh ini Oh, ini, ini Kita bablas Ya, buku tenang Ini ada pos admin Oh, lewat kali kelepak Ini loh Nah, ini dia jalannya Jalan tersembunyi ini Walaupun tidak di aspal ya Tidak di, apa namanya Paping Tapi ini kuat banget loh ini Cuma kalau jatuh di sini Pasti borisnya itu lebih dalam Ini dia, papingnya Berarti belakangnya pas Jalanya ini Wuh, berdebun Wuh Bentar, bro, tak Itu sih Kalau kita lewat Wih, dih Masuk bor Kalau kita lewat Dari sana Oh, belakang Wih, ini mobil Apa ini? Gak ada listinya Gede banget loh Itu mobil Buat tebuan ini Kayaknya Kayaknya saya perlu tank deh Wuh, loh, loh, loh Ini, ini gimana nih? Ini aku, aku bingung lor Nah, ini kok Di sini Ini aku kemana nih? Kesini ya? Kesini kah? Jambu ini mobil truknya Bisa-bisa jalurku diambil Aku bingung Aku bingung Aku langsung Jadi ini jalur guna Seharusnya ternyata Dikes ini, bro Ah, sacok Bagi tangkaskan aja Wuh Ini mangkok, bro Ya, mantap Sekarang malam Jumat Sudah, bro Di apalagi Aku malah kesih Ini aku sendiri Dikasih cafe gitu Tolong Saya berada di mana Tolong Explore tempat Atau jalan Yang belum kita Tahu itu Agak dekat juga sih Dan waktunya itu Sempit sekali Ini malah mau balah apa nih Saling berdempetan Ini piegi pak Sama ada mego Kok takut saja Wah, wah, wah Wah, di luar nalar Sampai jumpa Sampai jumpa tepunya habis dipangkas enak ini kita bisa lihat kanan kiri oke teman-teman kita akan menembus-menembus kabut bro lah lah oke loh loh kebakaran loh kali telepak bro ini emang dibakar atau gimana ini kok dibiarkan ini bro kali telepak loh ini tebunya wah jalannya hilang ya kayak di brothbad kemarin tuh ya bahwa kita Astaghfirullah alhamdulillah ah 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 wih api-api jari-jari gue minum dulu keren tapi pemandangannya enggak keren jadi kita kalau ursono ah gile dibakar berarti Oh iya itu juga dibakar Emang gitu ya untuk permajaan saya juga kurang tahu saya mungkin ada teman-teman yang paham bisa betul kita lossing percayalah kalau kalian lewat sini malam-malam udahlah surrender aja Afrika Afrika soalnya disini tuh nggak ada penerangan sama sekali adanya burung perpati terbang hingga kesana kemari a an 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 selamat menikmati hanya ada aku dan motor kreng, 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 kreng hilih bro, masih dari sini ini besar di Banyuwangi berada di dekat Glenmore ini tuh akhirnya work bro dibuat nyantai nyori disini wasik lagi tapi enggak kelihatan sorenya sebentar kita search kita mulai lupa dari sini kalau kita lewat situ kita belok kanan dulu Oh kalau bentar Oh iya ya bentar 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 lurus berok sini deh jangan disinilah kawan ini masih di area sepi penumpang ini udah berapa jam lebih cepat sih kalau menurut aku lewat sini yang ke yang penting itu bukan cepatnya sih pemandangannya bro Masya Allah kita kalau lewat sini ya nggak apa-apa pemandangannya keren toh sayangnya kita membelakangi ini ada air kok gede banget kayaknya air pengairi pengaliran wajah cari kayu kan Oh iya kalau jalan ini aku udah tahu bro Oh ini lurus dah langsung ini boleh hati jembatannya enggak ada kanan-kanan yang menjadikan cari ya ya saya paham tadi aku mau nyarif lewat ya oke terima kasih oke teman-teman mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan ini udah quick kita bisa memang lewat jalan itu tadi ya Oh iya dibakar tuh di sini ya kita ketemu lagi Bismillahirrahmanirrahim jadi kabutnya itu gak kayak terlihat untuk mataku kameraku bisa nembur sakit ya Oh ini bro ya kan ini memang sengaja dibakar ternyata matahari negerak bisa gitu ya kita harus ke tempat asalnya apa ini jalannya bukan tantang ini mau ke ada flik apa ini ya ya seharusnya dua Odun ngeton wun-ngeton 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 wun silap kasih Pak Cepat, soalnya kita buru-buru ngejar, iya betul ngejar itu kan jotok tu kan kutuk Alhamdulillah Jadi ini ya Bisa dilihat Oke lor Bisa dilihat Tampilkan Walaupun jalannya memang kayak gitu Tapi ya bisa dimanfaatkan lah Ketika jalan mancet Jangan lupa sabar pokoknya